Air banjir yang mengenang membawa banyak sampah dan bibit penyakit. Namun dengan mesin penjernih air, air banjir bisa diubah menjadi air bersih bahkan air siap minum. Nah sejak seminggu lalu, mesin penjernih air ini berpindah-pindah tempat ke berbagai posko pengungsian. Jutaan kubik air yang mengenangi Jakarta sempat melumpuhkan aktivitas masyarakat Ibu Kota. Tidak hanya karena banjir, tapi karena pasokan listrik dan air bersih ikut berhenti mengalir. Padahal kebutuhan air bersih di pengungsian banjir masih cukup tinggi. Kondisi tersebut mendorong UPT Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan Jakarta yang ada di bawah Kementerian Kesehatan untuk mengoperasikan alat penjernih air atau RO di titik pengungsian. Salah satunya di Kelurahan Kedaung Kaliangke, Jakarta Barat. Untuk menghasilkan air jernih, langkah pertama yang dilakukan adalah menindapkan air banjir di penampungan. Jika kondisi air sangat kotor, maka petugas akan menambahkan anti-koagulan. Tujuannya agar filter yang digunakan tidak cepat kotor. Nah, ini adalah salah satu filter yang digunakan untuk proses penjernihan air di sini. Namanya catridge. Ini yang sudah digunakan. Nah, ini yang belum ya Pak ya. Nah, warna hitam ini menunjukkan tingkat kekeruhan air. Saat banjir, biasanya catridge diganti setiap hari. Selain catridge, alat ini juga dilengkapi penjaring lain, seperti karbon aktif dan membran semi permeable. Semi permeable menggunakan pori-pori seper-sepuluh ribu mikron meter, sehingga itu dia bisa menyaring sat-sat kecil, seperti mikroorganisme, bakteri, virus, dan lugam-lugam, dia akan tersaring. Dan itu dilengkapi dengan ultraviolet atau UV. Dan itu juga karena itu untuk air minum, sehingga nanti bisa langsung diminum. Alat tersebut dapat menghasilkan air minum sekitar 200 liter, dan air bersih sekitar 700 liter lebih per jam. Ya Alhamdulillah, ini bagus ada bantuan air, ada apa? Kalau di banjir, saya, ya cukup lah ada segini bantuan airnya, saya terima kasih, Alhamdulillah sama Bapak. Untuk apa aja dibutangkan? Untuk buat masak, buat minum, buat manis lah. Untuk mengoperasikan alat ini, Relawan dibutuhkan bensin sebanyak 2 liter per jam. Alat penjaringan ini merupakan hasil karya ITB yang telah dimodifikasi oleh LIPI dan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan. Dadang Darmawan Imam Suripto, Jakarta.